Oke, ini dia GBA Mikro yang baru aja gue unboxing sekecil ini loh Bentukannya sekecil ini, lihat deh Apalagi kalau dibandingin dengan GBA SP Nah, bisa kamu lihat perbedaannya Layarnya juga lebih kecil dibanding GBA SP yang ada di sebelah kiri gue ini Nah, seperti inilah kondisinya Untuk tombol-tombolnya masih oke Nggak keras, enak dan empuk untuk ditekan Untuk tombol B sama A juga enak L sama R juga enak Tombol Insert sama Startnya juga enak Di bagian belakangnya terbilang masih mulus ya Nggak ada begitu bekas baretan gitu Dan di paket penjualannya itu dapat kabel Kabel casan yang berupa kabel doang Nggak ada adaptornya sama kaset multi Nah, ya walaupun gue bakal makanya kaset yang udah gue punya ini Kaset Kirby yang gue pasang di GBA Mikro untuk dites Nah, seperti inilah bentukannya Dan, oh iya dapat bonus juga Strap kecil buat dipasang ketika lagi main kayak gini Biar lebih aman Karena kan bentuknya kecil gini Dan gue rencana mau gue pakai strap yang dikalungin ini Biar lebih enak aja untuk mainnya ya Nah, oke Saatnya untuk menyalakan GBA Mikro ini Wah, gila Layarnya bening sama kayak GBA SP101 Tadi sempat nemuin trouble ya Pada saat gue nyoba tes Karena speakernya itu nggak kedengeran Nggak muncul, nggak aktif Tapi setelah gue coba tekan di bagian bodinya Itu nyala akhirnya Mungkin karena kendur atau gimana ya Tapi sekarang udah aman nih nyala Jadi, nggak perlu ngotak-ngotak speaker lagi Gue sempat nyari juga Apakah ada spare part GBA Mikro Ternyata nggak ada di online shop Jadi, gue akhirnya merasa bersyukur Karena udah menemukan solusinya Gue udah sempat nyobain juga Pakai headset Untuk colokan jack 3.5-nya ini Udah aman Enak pakai headset juga, aman Nah, untuk nge-charge gue belum sempat nyoba Dan untuk brightness Nah, ini nih Salah satu hal yang gue suka di GBA Mikro Bisa atur brightness Dengan cara tekan tombol L Yang sebelah kiri ini Lalu tekan tombol volume up Nah Nah, ini bisa terang banget ya Coba kalau digelapin Nah, gelapnya pun masih terang Gila, coba setengah aja deh ya Segini Nah, ini yang bikin gue suka dengan GBA Mikro Untuk harganya Nah, bahasa harganya nih ya Karena GBA Mikro Yang ada di pasaran itu Harganya bener-bener Terbilang Wah, pricey banget ya Atau mahal Karena Barangnya ini langka Sedikit banget Yang jual Sekalinya yang jual pun karena Karena koleksi pribadi ya Yang ingin ngejual GBA Mikro ini Jadi Ngebikin harga Yang ada di pasaran itu Mahal Gue sempat nemuin Di marketplace Kalau nggak salah Ada harga GBA Mikro tuh Nyentuh di harga Satu juta Lima ratus Kalau nggak salah Satu juta sekian lah Kisaran segitu Itu udah Dapet unit Sama boxnya Kalau nggak salah ya Jadi di harga Kisaran satu jutaan ke atas Itu Bisa dapet GBA Mikro Seperti ini Tapi Kalau dipikir-pikir ya Kalau buat kamu Yang tujuannya Buat main game Bukan untuk Ngoleksi Ya Menurut gue sih Perlu dipertimbangin ya Karena Dengan harga Satu juta ke atas Itu masih banyak banget Opsi-opsi Game konsol Yang bisa Kamu Beli Dengan Kebutuhan Game apa Yang ingin kamu mainkan Misalkan Butuh NDS Itu udah kebeli Yang versi XL nya NDS I Malahan Terus 3DS juga Bisa kamu kebeli Dengan harga Satu jutaan sekian Yang regular pun Dapet malahan Di harga Satu juta ke bawah Untuk yang 3DS ya Kalau beruntung Juga bisa dapet Yang versi XL Ini untuk 3DS old ya Karena untuk New Nintendo itu Bisa Nyentuh 2 jutaan ya Apalagi yang versi XL Tapi kalau beruntung Bisa dapet yang Regular itu Dia harga 1 juta Koma 5 Ke atas Itu ada Yang sempet jual Harga New Nintendo Yang versi-versi regular Untuk harga Nah Gue belum sempet Ngomong ya Untuk harga GBA Mikro Yang gue dapet Ini terbilangnya Beruntung ya Karena gue Tiap hari Mantengin Online shop Sama marketplace Gue nemuin GBA mikro Ini Yang ini Itu baru banget Didaftarkan Di online shop nya Ya Gue langsung ini dong Langsung gue coba Hubungin Sellernya Gue coba Ajak Nego Ya pada akhirnya Nggak Nggak dapet Harganya pas Dia harga 650 ribu Itu tuh Udah Menurut gue Udah masuk akal Dengan harga 650 ribu Terus ya Sempat tanya-tanya Gimana kondisinya Gini-gini Dan pada akhirnya Gue Buru-buru Check out Dan kebetulan Ada Ada diskon Di online shop nya Jadi bisa dapet Potongan 30 ribuan Sama Free on care Jadi Kisaran Dapet 620 ribuan Gue udah bisa dapet GBA Micro Yang kualitasnya Oke lah Oke sekarang Gue mau coba Gameplay Kirby Di GBA Micro ini Nah Dengan layar yang Kecil Seperti ini Menurut gue Masih nyaman ya Untuk dipakai ya Dengan jempol gue Yang terbilang cukup besar Maka tombol arahnya pun Masih nyaman Masih oke Dan Nggak asal Kepencet gitu loh Nggak kayak Gue mencet kanan Nggak Nggak bikin Gue salah pencet Penempatan Tombolnya juga Oke sih Pas Oke sekarang gue mau bahas Pendapat gue Mengenai GBA Micro ini GBA Micro ini Terbilang Udah modern ya Dengan layar yang udah Bening Seperti ini Gue belum tau ya Ini tipe panelnya IPS Atau TN Atau bukan Yang pasti Layarnya ini udah 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 terang Dibanding dengan GBA SP001 Atau Gameboy Color Ini udah terbilang terang Ini udah terbilang terang Sama halnya dengan Layar Apapun jam paling Menurut gue ya Karena Pada dasarnya Main game Konsol yang sekecil ini pun Untuk isi waktu Yang luang aja Misalkan Kalau lagi Lagi kayak Nunggu Antrian gitu Terut gue Kalau kamu mau nyari GBA Micro Gue saranin Cari di harga Di bawah 1 juta Itu kalau kamu beruntung ya Jadi harus sering-sering Mantengin Marketplace Sama Online shop ya Mau yang hijau Atau yang orange Itu kamu Bisa pantengin terus Sama tau Ada yang jual murah Sama halnya Yang gue terima Saat ini GBA Micro Yang gue terima ini Kekurangannya Cuma satu Speakernya ini Kendur Jadi harus ditekan Ini bodinya Karena bodinya Udah nganggang Udah harus ditekan Gini baru bunyi Tuh Jadi harus Ditekan Kayaknya Si speakernya ini Gak nempel Ke mainboard Jadi Gak connect gitu loh Tapi Overall oke lah Berarti speakernya Berfungsi Dan aman Nah Oke Makasih udah nonton Selesai Sampai jumpa lagi Di pembahasan Game-game retro Di channel gue ya Dadah Dibuang Dibuang